DALAN 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 Harus MEDE Kalo kolahnya harus memantul Ya dulu tuh awalnya tuh Sebenernya gak pengen sih Gak pengen terjun langsung ke dangdut Cuman kan Setelah liat temen-temen Dulu awalnya band Terus aku ngikutin festival Festival terus dapet juara Terus sempet vakum Karena temen-temen Pada repot masuk kuliah Dan lain-lain Akhirnya aku nganggur Terus aku liatin TV Terus ada dangdut wah seru nih kayaknya Terus ayah Mamah kan juga dukung Jadi ya terus happy Pelajarin dikit-dikit dangdut Akhirnya happy pas ada waktu Acara-acara gitu kayak di Tempat wisata acara hajat gitu Happy nyanyi disitu nyumbang lagu Ya disitu happy baru Mulai karir dangdut Terus happy direkrut sama Salah satu elektun Dulu elektun biasa di desanya happy Terus disitulah happy baru mulai Di dunia perdangdutan Soalnya happy dulu kan kecil sering ikut lomba Kayak lomba Antar sekolahan Terus kecamatan dan kebebatan Kayak gitu-gitu sih Padahal orang rumah gak ada yang bisa nyanyi Itu sebenernya awalnya Happy tuh namanya bukan happy asmara sih Happy Rizmanda Iya happy Rizmanda Terus aku ada Tukang make up aku Ada MUA aku dulu Terus dia namain Kenapa sih namanya gak happy asmara apa Atau happy sonda aja gitu Apa happy sonda tuh apa kayak Nama ular ya aku bilang gitu kan Terus yaudah happy asmara aja bagus Terus pas waktu kan Sering ngejawab juga sama dia gitu Terus akhirnya pas waktu dibanggil happy asmara Happy asmara gitu Jadi semua udah kayak biasa Arti khususnya Karena dia yang tau sih katanya happy tuh Senang asmara tuh cinta jadi aku bisa menebar asmara ke semua orang gitu Katanya sih Tapi amin aja deh amin Dulu tuh happy tuh kayak ikut acara wedding gitu kan Ada acara 2 sesi Jadi pagi sama malem gitu Happy dibayar 50 ribu doang Iya itu pagi sama malem Kadang dikasih 10 ribu kan Dulu waktu happy masih SMP kan Gitu jadi kayak Yang waktu awal sih happy sempet Nyanyi bentar terus vakum Terus baru SMA lagi nyanyi tuh Sekarang sehari tuh happy bisa Take video Dari satu label bisa sampai 18 lagu 20 gitu Sehari itu, itu tag vokal Sambil video Jadi tag vokal yang udah happy Jalanin selama satu bulan ini Lebih dari 100 kali ya Lebih dari 100 lagu Cuman hampir setiap hari Itu kayak lagu happy keluar Terus gitu Jadi kayak masyarakat Masyarakat tuh Berandaku dipenuhin sama videonya happy doang Sampai kayak gitu Di Jawa Timur sih Kalau lagu ciptaan happy sendiri Yang udah di upload di Youtube ada 4 Yang masih kesimpan ada 2 Belum di upload Masih jadi rahasia Soalnya kan Lagu-lagu happy yang keluar di Youtube Sama label-label lain kan Masih banyak banget tuh Takutnya nanti kalau bentrok Apa-apa gimana Kan jadi promonya gak maksimal Pasti kalau tentang cinta Kan happy kan gitu-gitu doang Hidupnya Galau mulu Disakitin mulu Masa orang cantik happy disakitin Ya gak menutup kemungkinan lah Orang cantik itu Malah selalu disakitin Biasanya kalau orang-orang yang kayak happy Ini kayak Ini suka kan suka baperan gitu Jadi mudah disakitin Aduh Mungkin karena Tuhan sudah menakdirkan seperti itu ya Kalau rahasia Mah happy selalu promo sih Setiap kali lagu yang happy bawain Happy selalu promo di Instagram Happy gak males gitu loh jadi orang Kan ada kan penyanyi udah dikasih lagu Terus dia gak mau promo Udah biarin aja Yang penting aku udah rilis Mungkin nanti anak-anak yang gerak gitu Kalau happy gak Kalau happy, happy promoin di Instagram Happy kan Karena udah tanggung jawab happy Kayak bawain lagu terus Kalau sampai ada trendingnya kan happy juga bangga gitu Seneng gitu Menurut aku aku emang lagi hoki aja kali ya Emang semua orang sepertinya sudah mulai Ini ada adik baru gitu mungkin Enggak, enggak damai banget Sumpah Mbak Nela itu orangnya Bahkan Mbak Nela itu baik banget Bahkan di lagu happy yang album Tak Ikhlas No itu Mbak Nela juga ikut promosiin di Instagram storynya juga kemarin Pertama kali kenal Mbak Nela dulu di Aini Record Di orkest The Rosta Dulu sih Dulu happy masih senior Masih junior banget Masih junior banget Dan Mbak Nela udah senior Saat itu tuh Mbak Nela udah banyak dikenal Tapi Mbak Nela itu juga gak sombong Orangnya humble banget Sesama Jawa Timur itu Artisnya itu alhamdulillah semuanya rukun-rukun Jadi gak ada kata iri Atau kata menjatuhkan temen tuh kayaknya gak ada Tapi pasti ada gak Aku setelah ini bakalan duit barengan artis cowok Oh siapa Codiharsa ya Aduh Iya tapi ada nanti sama Mas Sodik ada Kok tau sih Wah Di April Mek kan udah banyak job masuk Dan juga celah job yang ini lagi nganggur tuh dikit banget gitu Jadi bingung nanti mau dikasih tanggal berapa Kalo sampe tanggal ini sih gimana kayak gitu Yang mencetuh sekarang sama Pak Sati dulu namanya Pelolong Itu bahasa Jawa sih Namanya aslinya siapa ya lupa aku Sebenernya dulu itu namanya Sass Sahabat Happy Asmara Cuman dia tuh dapet amanah dari neneknya gitu Dapet amanah Namanya jangan Sass Namanya Pak Sati aja Sebelum hamin satu neneknya Eh kakek atau neneknya meninggal gitu katanya Terus ditanya apa sih Pak Sati Pasukan Happy Asmara sejati Ya udah terus dia ngomong ke aku Dia sendiri gak aku Namanya diganti Pak Sati aja Lebih enak apa penyebutannya Lebih enak dibilang Pak Sati gitu kan enak Daripada Sass Oh ya sudah Kalo gitu ya udah oke aja gitu Dia dari Pareko Ganti Pak Sati sama keluarga itu berarti banget Bagi aku berarti banget Tanpa mereka aku tidak akan seperti sekarang ini Dan tanpa mereka aku itu bukan siapa ya siapa gitu loh Sampai sekarang aku udah dikenal masyarakat luas Dan itu juga berikan doa mereka dan dukungan mereka So Happy ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Satiku Semoga selalu diberi kelancaran Dipermudahkan urusan dunia Dan lancar rezekinya untuk Pak Satiku semuanya Amin amin Dulu sih Dulu pernah pas ada acara ulang tahun Happy tuh kayak gak nyangka kalo diberi surprise Jadi Happy tuh kayak Diam-diam Happy gak tau apa-apa sih Awalnya sih kayak Happy nyanyi tuh sepi-sepi aja Kayak gak ada apa-apa gitu pas waktu nyanyi Happy tuh sampe Ih masa gak inget sih sama ulang tahun aku gitu Kayak ih sedih banget gitu Ternyata sepulang itu semua udah ngasih surprise Sudah wah heboh banget pokoknya Itu yang membuat aku speechless Itu pas waktu tahun 2018 Kalau gak salah pas waktu 2018 Itu adalah momen yang paling Happy gak bisa lupakan disitu Karena semuanya itu kompak jadi satu gitu Happy gak ngerti kan kadang kayak Dari Pas Sati satu ke satu kan Belum tentu mereka bisa akur gitu Tapi ternyata semuanya itu kompak saat itu dan akur Dan itu Happy seneng banget Tiktok pendukung menurut aku Tiktok itu pendukung Happy tuh awalnya Suksesnya itu menurut Happy di Youtube Karena Happy bisa trending satu di lagu Dalan Liane Produksi dari Safari record saat itu Wah ini ada apa nih? Ini ada apa nih? Ini ada apa nih? Ah apa apa? Hahaha Happy gimana ya? Happy tuh lagi jomblo gitu Bohong Kita riaknya kita riak Itu kok Hahaha Ada buka Hahaha Enggak kok Cuman deket aja Gontak nyaman ya Hah? Gontak nyaman Iya seperti itu mungkin ya Tapi enggak kok Biasa-biasa aja Semuanya temen kok Orangnya tuh apa ya? Baik Terus Lucu Terus Dia tuh Punya Punya apa ya? Lucu aja gendut gitu Gemes Kata lucu disayang ya Iya Bisa dibilang Ya kayak gitu lah Ada banyak Enggak cuman Mas Denny doang Ada banyak Hahaha Boleh lah Boleh lah Mas Denny Eh lihat dong Kita tunggu ya tanggalnya Oke kita tunggu Eh Sebenernya Sebenernya Ngeternak itu tetangga aku Enggak itu kan cuman video klip doang Cuman Happy tuh kadang kayak Suka aja Cari-cari Apa ya Bandi Waktu Happy kecil Happy tuh sering Kayak ngarit Itu ngarit ya Bukan ngarit ya Tapi ngarit Ya seneng ngarit Terus suka Bantu Nenek Gebrak Pari Apa ya bosonnya ya Gebrak Pari Apa sih Padi Aku benda Hahaha Terus Kayak Apa ya Undoh Lombok Undoh Gedang Apa sih bahasanya Memetik Iya memetik gue Dari Langsung dari sawah gitu kan Masa kecil Happy gitu banget gitu Terus Mancing Cari ikan Gitu-gitu sih Enggalah Happy takut soalnya Happy takut bener Menurutku gini aja Kita tuh jadi orang apa adanya aja Itu udah dari Allah kan Kita dikasih yang kayak gitu Jadi gak perlu dirubah-rubah Kita cuman Tugas kita tuh merawat aja Jangan merubah Kalo merubah kan udah Hal yang Gimana ya Yang Gitu loh Menurut Sefi Cukup dirawat aja Gak perlu dirubah-rubah Natural Adanya gini Kalo mau ya Kalo gak mau yaudah Kalian pergi aja Pria-pria Garangan Apa sih Padahal udah Aku dikomen sama Canan Udah komen-komenan loh Kalian gak baca sih Enggak Awal kenal tuh kan Dulu pas lagi lagu itu loh Lagu Kartonyono kan lagi hits dulu Terus aku tuh update Instagram Terus aku nyanyi Aku tag Terus Mas Denny respon Gitu Gak nyangka sih Bisa Cecepan gitu Oh cecepan juga Enggak maksudnya Enggak bisa ketemu Gitu loh Aduh Menohok banget Dia Ya Semoga Happy Bisa Membahagiakan orang tua happy Secara totalitas gitu Pokoknya intinya Yang nomor satu adalah orang tua happy Terus keluarga Pas hati Intinya happy Fokus kesitu dulu sih Untuk tahun ini Semoga semuanya lancar Semuanya sukses Bisa seperti yang happy Ingin kan gitu Sesuai sama Angen-angan happy Gitu Gak happy gak selemah itu Kok happy orangnya kuat Ya dulu pernah sih diremehin Sama orang Ya kan Namanya juga penyanyi dangdut kan ya Happy selalu diremehin kan penyanyi dangdut tuh kayak Eh penyanyi dangdut itu Image nya udah jelek Udah gak bagus Udah gini Udah gini Jadi Kayak sempet gitu Kayak sempet down Kayak Ayah aku gak pengen jadi penyanyi dangdut Aku kasian gitu Sama keluarga aku sendiri Kan nanti image nya juga jelek kan Tapi Ayah sama mamaku gak gitu Nganundok Kalau kamu emang pengen Cita-citamu itu pengen disitu ya Ya udah maksimalin aja disitu Nah disitu happy mulai bangkit Oh iya kenapa aku harus Peduliin omongan orang dari luar Sementara Aku makan gak minta mereka Aku beli apapun juga Mereka Gak mungkin kan Aku beli ini terus Mereka ikut-ikutan Donasi disitu juga gak mungkin gitu Jadi Apa yang happy suka happy lakuin aja Madi cium sama orang Masih apa? Kolece Iya udah Tapi kan namanya happy masih kecil ya Masih SMP Iya gak salah Waktu itu Pas waktu coba-coba gitu Ada bapak-bapak minta duet kan Bapak-bapak minta duet Terus tiba-tiba Pas nyanyi dicium aja gitu Happy cuman diem doang sama nangis Disitu sama Waktu happy masih belajar Jadi diem sama nangis gitu Terus sama Yang punya orkest happy tuh Di pelototin gitu Cecem nyanyi Cecem nyanyi Lah happy positif kayak Hah Apaan Ini diliat orang Ditelok mau ngakeh Ngomong loh Terus happy dicium Diremein gitu aja Sambil disawal Dikiniin Maksudnya apa gitu loh Kayak Ih gak banget Terus udah happy diem Happy nangis happy turun Happy minta pulang Tambah dimarahin tuh Sama yang punya orkest Terus harinya yaudah diem Terus itu yang buat happy vakum Lama di dunia pendangdutan Trauma sih Sekarang udah kalo gitu Toncok aja Udah Oke Boituuu